dan buat teman-teman kalau masih ragu-ragu jangan langsung di kainnya ya teman-teman bisa mengaplikasikannya di kartonnya Oke teman-teman jumpa lagi di channelnya Tony Permaksi tukang Permaksi tukang jahit beladung apa kabar semuanya mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat ya Oke di video kali ini saya akan buat tutorial Bagaimana cara membuat pola bagian dengan bajunya ya Oke seperti biasa jangan lupa dukung terus channelnya Tony Permak dengan cara like share komen dan subscribe ya Oke teman-teman kita langsung saja ya setahap pembuatan pola bagian lengan baju PDL ini ya Oke teman-teman jumpa lagi ya ini adalah video lanjutan pembuatan bagian lengannya ya saya akan membuat lengan bajunya caranya seperti ini ya misi kain ini kita lipat ini udah 1234 ini pas untuk tangan kirinya ya Nah caranya seperti ini kita garis terlebih dahulu ini untuk bagian ujung tangannya ya di tangan bagian atas Oke selanjutnya kita ukur untuk panjang bagian lengan nya ya bagian lengan nya adalah 58 cm ya 58 cm dan turun ke bawah 10 cm 8 cm cm lebih kan untuk lipatannya kalau baju PDL itu lipatannya 6 cm ya 6 cm itu jadi jadi 8 cm ya karena di ujung tangan ini biasa lebar lipatannya 58 cm ya dan kita garis ya kita kulitnya kita ukur untuk bagian lingkar tangannya ya lingkar tangannya adalah 26 cm cm 26 cm jadi ya perungan dan untuk bawah 18 cm ini untuk bagian siku kita kasih 19 cm aja ya Nah kita buat kebunan lagi ya kita buat kebunan lagi ya Hai maaf ya presi videonya harap dimalum karena saya kiosnya dekat jalan raya ya di video-video saya kadang presi oke kita ukur terlebih terlebih dahulu ya lingkaran tangannya biar pas nanti dengan badatnya 26 cm nah ini dapat kita bentuk kita garis untuk bentuk tangannya ya kita bentuk sedikit bentuk tangannya karena baju anggota TNI ini biasa dilipat ya makanya itu digulung sampai ke sini makanya saya kasih lebar dulu untuk bagian bawahnya bagian bawahnya 18 cm ini kalau digulung ke atas insya Allah bakalan masuk ya disini kalau dikasih kecil nanti pas lipatnya nggak masuk ya nah seperti ini ya kita untuk kerungan ini ya kita maksimalkan aja ya oke selanjutnya tinggal memotongnya ya dan jangan lupa ini kasih lebih untuk kapu jahitannya nah lebihnya banyak-banyak aja teman-teman siarpun nanti mau digedein aman ya nitip dari saya ya kalau bikin pola baju jarang 1 cm kadang-kadang orang bajunya masih bagus bagus masih awet padanya udah gemuk pasti balik lagi kita kan kita dilebarkan lagi nggak kalau ininya lebar nah kita tinggal buka aja jahitan ini nanti geser lagi disini nah itu lumayan 2 cm masih dapat ya oke kita langsung bunting aja ya bagian dengan bajunya siap mulak 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 nah kita garis lagi ya untuk yang bawahnya biar makul mudah nanti kalau kita menjahitnya ya saya ikutin aja bentuk ini ini bagian lipatan baju ini untuk lipatan kelima tangannya ya paskan aja dulu mantep diambil 5 cm untuk kelima dengan baju PDL ya nah sudah selesai ya teman-teman ini pola bagian lengannya dan ini pola badan depan ini badan belakangnya dan ini pola untuk bagian lengannya dan buat teman-teman kalau masih ragu-ragu jangan langsung dikainnya ya teman-teman tinggal klikkan aja karton dan pembuatan polanya di atas karton aja jadi aman ya kalau seandainya ada kesalahan pun paling kartonnya aja yang kita butik kalau untuk langsung dikainnya ya kita harus betul-betul selitih karena ini bahannya tahan wall ya polastik jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya di kartonnya ya Oke teman-teman cukup sekian dulu video dari saya tentang cara perbuatan pola lengan baju PDL TNI-AT ya untuk ukuran S2 ya jangan lupa dukung terus jenayanya Tony Fermat dengan cara like share komen dan subscribe ya Oke sampai jumpa di video-video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.